Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel kita Alpharel Excellent TV Baiklah kali ini kita akan membahas penyakit puyuh stres Puyuh merupakan hewan atau unggas yang mudah stres Sehingga kita harus tahu apa saja yang menyebabkan puyuh itu menjadi stres Kebanyakan teman-teman kita yang pemula ini hanya berkonsentrasi pada kesehatan burung itu saja Padahal stres dan kesehatan sama pentingnya Dan layak mendapatkan perhatian yang sama untuk mendapatkan hasil produksi telur yang maksimal ya teman-teman ya Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja hal-hal yang menyebabkan puyuh stres Karena dengan stres ini juga dapat mendatangkan penyakit atau mengganggu kesehatan Contohnya Jika puyuh stres maka nafsu makan akan menurun Kemudian sistem imun pada tubuhnya akan menurun dan mudah terserang penyakit Hal ini juga akan memiliki dampak yang sama Yaitu ujung-ujungnya pendapatan merosot Dikarenakan telur atau produksi dari puyuh itu berkurang Baiklah mari kita kenali beberapa penyebab dan cara mengatasi burung puyuh yang stres Supaya kita mampu menjadi peternak yang sukses dalam budidaya puyuh Mari kita kenali penyebab dan cara mengatasinya pada burung puyuh Ini bukti keseriusan kita dalam menjadi peternak Karena sekecil apapun masalah pada puyuh harus kita kenali dan mampu menanganinya Yang pertama penyebab puyuh stres karena berisik Biasanya ini disebabkan oleh suara yang sifatnya tidak biasa terjadi dalam sehari-hari pada lingkungan kandang puyuh Biasanya sifat yang sangat mudah menjadikan puyuh stres Yang bersifat mengagetkan Seperti suara petasan Hajatan Petir Dan lain sebagainya Bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya adalah Lakukan pencegahan dengan memberikan vitamin antistres Yang dapat Anda beli di toko langganan Seperti pita stres dan lain-lain Pemberian vitamin ini biasanya dilakukan 3 atau 2 hari sebelum hari H Seperti di area kandang terdapat Orang hajatan Maka Anda bisa memberikan pita stres pada 3 hari sebelumnya Dan hingga selesai Jika pada daerah Anda sudah masuk musim hujan Dan banyak suara petir Sebaiknya lakukan pemberian pita stres sebagai antisipasi Salah satu pencegahan Salah satu pencegahan adalah Dilakukan pada puyuh usia 2 minggu Dengan memberikan musik secara terus menerus Artinya membiasakan kondisi berisik dengan puyuh Maka akan lebih tahan terhadap berisik ketika sudah masa bertelur Yang kedua Stres akibat perubahan pakan Siapa sangka perubahan pakan pada puyuh Dapat menyebabkan stres Sehingga produksi telur menurun Hal ini sangat wajar terjadi Jika Anda melakukan penggantian pakan secara praktis Contohnya Setiap hari Anda menggunakan merek A Sebagai pakan puyuh petelur Namun ketika kehabisan Dilanjirkan menggunakan merek B Penyebab stres Dan cara mengatasi Yakni cukup mudah Yaitu dengan memberikan pakan secara perlahan Ketika Anda melakukan penggantian pakan Dengan mencampur sedikit demi sedikit Dalam penggantian pakan Pastikan memiliki kandungan yang cukup Dan sesuai dengan kebutuhan untuk puyuh petelur Berikan minuman anti stres Sebelum dan sesudah penggantian pakan Hal ini sebagai langkah untuk kecegahan Untuk mengatasi stres Yang ketiga Penyakit stres yang disebabkan oleh udara Atau bau Sirkulasi udara pada kandang cukup penting Ketika kita akan membangun kandang Maka kita perlu memikirkan Bagaimana sirkulasi udara yang akan diaplikasikan Sirkulasi udara yang tidak lancar Dapat mengakibatkan Amoniak yang dihasilkan dari kotoran Pengap Mengganggu dan membuat stres puyuh Amoniak bukan hanya membuat stres Namun ini dapat mengganggu kesehatan puyuh Produksi telur menurun Puyuh muda kena smoot dan lain-lain Cara mengatasi Permasalahan sirkulasi udara Dan amoniak ini cukup mudah Yang ini mengukur tingkat kenyamanan Atau parameternya kita sendiri Jika kita betah di dalam kandang Maka kemungkinan kandang tersebut sehat Pelakukan dan selalu menjaga kebersihan kandang Mencegah bau kotoran Yang mengganggu kesehatan puyuh Yang keempat Puyuh stres Akibat dari kandang terlalu panat Kita harus paham benar Standar kandang dan Serta isi dari kandang Sehingga setiap kandang Terisi puyuh dengan jumlah ideal Biasanya pada puyuh usia Dalam masa starter Atau pembesaran Akan memberikan isi lebih banyak Dari layar Untuk terlalu padat dalam pengisian kandang puyuh petelur Membuat berdampak buruk Salah satunya Membuat stres puyuh Untuk cara mengatasinya Cukup mudah Hanya cukup mengatur kepadatan Dengan mengurangi jumlah puyuh Yang terdapat pada kandang Yang terlalu padat Yang kelima Penyakit stres Disebabkan oleh air minum Ini mungkin tidak terlalu banyak tahu Dan seringkali dikesampingkan Bahwa air minum ini Sangat penting sekali Untuk menjaga kesehatan Yaitu dengan Air yang steril Dari bakteri Hingga kesehatan puyuh Tidak terganggu Idealnya air yang digunakan Yang sehat Dikonsumsi pada puyuh Air tanah yang memiliki Kedalaman Lebih dari 30 meter Pada air tanah Bakteri tidak akan berkembang Terutama pada Bakteri Koli Namun sebagai alternatif Bisa memberikan Kaporid Pada sumur Sebulan sekali Untuk mencegah Berkembangnya Bakteri Koli Tidak hanya air Namun perlu diperhatikan Penempatan tempat air minum Dan tempat Bahkan pada Setiap kandang Sebaiknya memadai Yang keenam Penyakit stres Disebabkan oleh Pindah kandang Pindah kandang Suatu aktivitas Yang dapat meningkatkan Tingkat stres Pada puyuh Untuk itu Semua harus dipersiapkan Termasuk Perpindahan kandang Sederhana saja Untuk mengatasi stres Pada puyuh Yang disebutkan oleh Pindah kandang Dengan memberikan Anti stres 3 hari Sebelum pindah Dan 3 hari Setelah pindah kandang Yang ketujuh Penyebab stres Karena pencahayaan Ini sangat penting Untuk diperhatikan Yaitu Pencahayaan yang cukup Pada setiap area kandang Kurang pencahayaan Membuat nafsu Makan berkurang Artinya Secara tidak langsung Menghambat Produktivitas Telur puyuh Saya kira Cukup jelas Yaitu dengan Membagi dan Memastikan Semua kandang Mendapatkan Pendarangan yang cukup Nah Itulah 7 penyebab Dan cara Mengatasi Puyuh stres Semoga Semoga ilmu ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Dan Supaya ilmu ini Tidak terkutus Sampai disini Saja Alang kebaiknya Teman-teman Sur Kepada Peternak Puyuh Lainnya Semoga Ilmu ini Terus Berjalan Dan teman-teman Semua Bisa Mengaplikasikannya Baiklah teman-teman Mungkin Cukup itu dulu Dan saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Untuk Peternak Puyuh Indonesia Dan jangan lupa Like Dan subscribe Ya Sampai jumpa